Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 10 cerita rakyat Situ Bondo Dengan tema cerita Legenda Sendang Air Manis Yang ditulis oleh Karadita Yendira Laksmi Dan diterbitkan oleh Dinas Perpustaran Gankan Simpan Situ Bondo Tahun 2020 Nah teman-teman Mau tidak mendengarkan cerita ini? Mau Dahulu malah Ada dua orang bersaudara Bernama Parancak dan Biangkara Mereka berdua Merupakan Senopati Kerajaan Madura Yang dipimpin oleh Raden Silimputi Suatu hari Parancak dan Biangkara Memperoleh kemenangan melawan Kerajaan Kaduku Namun mereka berdua Mengisahkan diri dari pasukan Kerajaan Madura Dengan alasan Ingin menambah wilayah Kepuasaan di pinggiran Pulau Jawa Sebelah Timur Kabar gembira Kerajaan Kaduku Talabawi Kalapan Ucap Salah seorang Rajuri Wah hebat-hebat Seberang dengan Pespa Untuk merayakan Kemenangan ini Ajar seluruh rakyat Untuk bergembira Jawab Raden Silimputi Dengan sangat gembiranya Pekta kemenangan pun Dilaksanakan Namun Sang Raja Merasa adanya kurang Yakni Kedua Senopatinya Sang Raja pun sangat marah Begitu mendengar bahwa Kedua Senopatinya Memisahkan diri dari pasukan Sang Raja merasa terhianati Raja pun Meminta pasukannya Untuk menangkap Parancak dan Biangkara Di tempat lain Parancak dan Biangkara Berhasil Membabat Nabi Sultan Di pinggiran Pulau Jawa Yang mereka Beri nama Agel Parancak Mengadopsi nama Agel Dari sifat Sultan yang Dia babat Yaitu Kele Agar tak terlalu Kasar Ia merubahnya Menjadi Agel Pasukan Kerajaan Madura Sang kaget Melihat Daerah Agel Tampak Banyak rumah Berjajar Rapi Dikelilingi Hutan Dan Pekohonan Bakau Yang sangat Begitu Asri Ada apa Gorongan Kambas Semua Agel Ini Laksana Kanda Kita Paduka Raja Saya Dengan Senang Hati Menarimanya Ujar Ujar Parancak Saya Imin Baiklah Pangbas Parancak Dan Bianggara Mari Kami Kembali Ke Madura Setibanya Di Madura Parancak Dan Bianggara Memohon Apun Kepada Raden Sidim Putih Raden Sidim Putih Pun Memaafkan Bahkan Memerintahkan Pasukannya Untuk Menetap Di Kota Agel Parancak Dan Bianggara Dinaikkan Pangkat Sebagai Senopati Kepercayaan Raja Hal Ini Membuat Kiri Paman Mereka Yaitu Pertabana Pertabana Pergi Dari Kerajaan Madura Dan Bergabung Dengan Kerajaan Halukum Beberapa Tahun Kemudian Tersiar Kabar Di Seluruh Pulau Jawa Bahwa Ada Seorang Gadis Cantik Gerita Bernama Raden Ayu Maensari Raden Ayu Maensari Merupakan Bagian Dari Keluarga Parancak Dan Biangkara Berita Kecantikan Raden Ayu Maensari Terdengar Hingga Ketelinga Putra Mahkota Kerajaan Kalupung Kertabana Pun Segera Menyusun Siasat Liciknya Agar Raja Kalupung Mengizinkan Putra Mahkota Pergi Ke Agar Untuk Meminang Raden Ayu Maensari Singkat Cerita Mereka Sampailah Di Kota Agar Ada 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 Berangkang Mas Pertabana Singkat Di Kota Kami Yang Kecil Ini Tanya Biangkara Saya Dia Dia Berpunjung Dan Mengajak Damai Biangkara Jawab Biangkara Mari Singkat Di Kota Kau Mari Singkat Di Pendak Saya Kau Mas Barangkak Sedang Menemui Raden Sidim Putih Saya Harap Kehadiran Tanya Tidak Membuat Keributan Di Sini Kertabana Pun Menjelaskan Maksud Kedatangannya Yakni Ingin Meminang Raden Ayu Maensari Untuk Putra Mahkota Kerajaan Maluku Maaf Misalnya Saya Tidak Sudi Mereka Dengan Ketua Ketua Tolik Lantang Lampu Habis Sebu Saya Sebenarnya Pergi Jawab Raden Ayu Maensari Hai Jaga Manganmu Pasti Barancat Yang telah Menghasutmu Dia telah Meracuni Otakmu Raden Ayu Sedarlah Cercar Kertabana Dengan Wajah Merah Padam Makan Aku Pangan Kertabana Memang Itulah Ketetahannya Dan Kau Sudah Sudah Berianat Pada Kerajaan Madura Karena Rasa Iri Dengimu Pada Pangan Barancat Dan Dia Parang Mendengar Hal Itu Membuat Pemperangan Tidak Bisa Dihindari Kerusuhan Terjadi Di sana Sini Biar Biar Karapun Tewas Hal Ini Membuat Raden Ayu Mengsari Melarikan Diri Ke Sebuah Pohon Ringgit Tuanan Besar Ia Berlindung Dan Bersemedi Di sana Meminta Pertolongan Yang Maha Kuasa Dan Petir Pun Menggelagar Tanda Doanya Diterima Air Matanya Terus Mengalir Hingga Menjadi Suatu Sendang Sosoknya Pun Perlahan Menghilang Menyatu Dengan Air Yang Terasa Manis Di Sendang Tersebut Sendang Tersebut Diberi Nama Air Manis Putra Mahkota Mencari Mencari Radina Ayu Mencari Hingga Ia Tak Sadar Dirinya Terkena Tombak Dan Tewas Di Segitar Sendang Tersebut Khawatir Akan Hukuman Yang Dia Terima Dari Raja Kalumpur Pertabana Pun Melarikan Diri Ke Arah Banu Wani Sementara Itu Paraca Mengetahui Bahwa Agar Sudah Rata Dengan Tanah Paraca Pun Marah Dan Sedih Paraca Pun Marah Dan Menghabisi Seluruh Pasukan Kerajaan Kalumpur Namun Kertabana Kertabana Tidak Bisa Ditemukan Paraca Pun Marah Dan Sedih Hingga Ia Bersemedi Di Atas Batu Di Teluk Agri Nah Teman Teman Pesan Moral Dari Cerita Ini Adalah Janganlah Kita Memiliki Sifat Kiri Dan Derti Karena Sifat Itu Membawa Keburukan Baik Bagi Diri Sendiri Maupun Bagi Orang Lain Sekian Dulu Cerita Saya Mohon Maaf Apabila Ada Kata Kata Yang Kurang Berkenan Semoga Cerita Ini Berkan Fah Bagi Kita Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh